Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo rekan-rekan semua Kembali lagi bersama kami Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu ya Amin ya robbal alamin Baiklah pada kesempatan kali ini Kami akan berbagi informasi Mengenai perkembangan untuk seleksi P3K Guru tahun 2022 Di antaranya kami sudah menafatkan informasi dari berbagai daerah Dan juga ini informasi terkait dengan pendataan honorer ya BKN kembali bersuara Dan juga ada informasi dari forum Guru Honorer Negeri Lulus Pasir Indonesia Mengingatkan bahwasannya untuk Guru Lulus PG belum aman Dan untuk itu silahkan simak videonya sampai selesai Dan seperti biasa bagi rekan-rekan yang baru bergabung Pertama kali menemukan channel ini Untuk menekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar teman-teman mendapatkan informasi-informasi terkini Terupdate seputar pengangkatan Guru Honorer menjadi ASN P3K Baiklah langsung saja teman-teman kita awali beritanya Ini dilansir di Lampung Pemerintah Provinsi Lampung telah mengusulkan kurang lebih 713 formasi Dalam rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K Terkhusus di lingkungan pemerintah provinsi setempat kepada pemerintah pusat Usulannya kurang lagi 713 formasi Yang terdiri dari kesehatan, pendidikan, dan juga tenaga teknis lainnya Karena ini ada yang bertanya di kolom komentar Bagaimana untuk daerah Lampung ya Ini fix ya ada penambahan formasi Ataupun juga usulan penambahan formasi Ya ini sebanyak 713 formasi khusus untuk pemerintah provinsi Namun kita masih menunggu keputusan pusat Berapa yang bisa diakomodir Atau yang di ACC Begitu juga dengan gajinya insya Allah Dengan jumlah 700 sekian kita bisa akomodir Tetapi sekali lagi tetap menunggu formasi dari pusat Nah pemerintah atau provinsi Lampung ini telah mengusulkan ya 713 formasi Namun itu belum ada penetapan formasi Sebagaimana yang kita ketahui dari Kemenvan RB ya Terkait dengan jumlah formasi yang ada di seluruh Indonesia Namun dengan adanya penambahan ini Bisa mengakomodir teman-teman guru honorer yang sudah lulus PG Namun tidak memiliki formasi Selanjutnya ini ada informasi juga dari Kabupaten Promolinggo Usulkan 1295 formasi P3K Karena banyak pegawai yang fungsiun Nah ini dikarenakan banyak pegawai yang fungsiun ya Pemerintah Kabupaten Promolinggo Melalui BKV SDM-nya Mengusulkan tahun ini 1295 P3K Pegawai tersebut sedianya akan mengisi pegawai yang kosong Bukan tanpa alasan pengadaan bebuan P3K yang diusulkan tersebut Merupakan usulan sejatinya dilakukan untuk memaksimalkan kinerja Pasarnya per Juli ini saja terdapat 451 orang ASN Baik struktural maupun fungsional Yang memasuki batas usia fungsiun Sehingga perlu adanya kekosongan formasi Nah ini salah satu ufaya yang dilakukan oleh Kabupaten Promolinggo Termasuk di dalamnya teman-teman Guru honorer lulus PG yang ada di Kabupaten Promolinggo ini Yang ditempatkan ke luar daerah Sebagaimana yang kita ketahui data telah beredar kemarin Meskipun itu sebuah simulasi Namun itu belum menjadi data yang pasti Ataupun data yang fix Karena masih menunggu penambahan usulan formasi dari berbagai daerah Di antaranya ini adalah usulan Kabupaten Promolinggo Yang mencapai 1295 formasi P3K Ia menjelaskan saat ini Kabupaten Promolinggo terdapat 7055 PNS Struktural maupun fungsional yang masih aktif Karena itulah proses pengisian formasi yang akan ditinggalkan Pasca fungsiun harus disiapkan dengan baik dari sekarang Bagus ya ini dari Kabupaten Promolinggo Menghitung angka kebutuhan fungsiun Sehingga nantinya formasi P3K tahun 2022 ini akan lebih banyak Selanjutnya ini dari Bupati Majalengka Ya teman-teman ini dari daerah Majalengka Bahwasannya Bupati akan memperjuangkan tenaga honorer Berharap pusat membuka hati Pernyataan dari Pak Bupati ini Saya bersama Pak Sekda harus berusaha mengamankan mereka Dan memperjuangkan mereka Bupati Majalengka berharap para tenaga honorer Di lingkungan pemerintah Kabupaten Majalengka Bisa dijadikan minimal menjadi P3K Apalagi menurut Bupati posisi para tenaga honorer sekarang ini Memiliki peran yang sangat penting Baik di posisi guru Atau juga tenaga pendidikan Dan juga tenaga kesehatan dan administrasi lainnya Sementara itu BKV SDM Kabupaten Majalengka Menghitung ada sebanyak 1.997 tenaga honorer Yang tercatat di lingkungan pemerintah Kabupaten Majalengka Nah ini salah satu pendataan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka Yang nantinya itu akan dikirimkan ke BKN Sebagaimana kita ketahui di akhir-akhir ini BKN bersama Kemenfan RB akan mendata semua tenaga non-ASN Baik struktural maupun juga fungsional Nah ini tercatat di Kabupaten Majalengka Ada 1.997 tenaga honorer yang tercatat ya Di lingkungan pemerintah Kabupaten Majalengka Dan semua saja seperti yang kita ketahui tadi Bapak Bupati Majalengka akan memperjuangkan Sekuat tenaga guru honorer Yang sudah luspege maupun juga yang guru-guru luspege Sehingga nantinya bisa menjadikan sebuah formasi yang maksimal ya Untuk teman-teman khususnya guru honorer yang sudah luspege Namun tidak memiliki formasi Nah ini salah satu informasi yang sangat penting Dari Ibu Hattie Kusdaningsi sebagai Ketua Forum Guru Honorer Negeri Lulus Pasingit Indonesia Atau FGHN LPSI Beliau mengingatkan posisi guru lulus PG saat ini belum aman Maka dengan itu kawal terus pendataan honorer Ibu Hattie panggilan akrab Hattie Kusdaningsi mengingatkan Jangan sampai Karena merasa sudah lulus PG kemudian mengah Dan mengabaikan pendataan honorer tersebut Nah ini ya Ingat pendataan tenaga non-ASN ini bukan hanya untuk yang belum ikut pes Atau tidak lulus PG saja Namanya masih honorer Dia harus ditata sesuai isi dari SE Fairman von RB Nah jadi dalam pendataan ini Akan menjadi acuan Validasi teman-teman guru honorer yang sudah lulus PG Guru honorer yang belum lulus PG Guru honorer yang masa ketidaknya di bawah 3 tahun Dan juga guru honorer dengan berbagai kriteria di dalamnya Dia mengingatkan walaupun sudah lulus PG Belum tentu semuanya aman Menurut dia hal itu Karena kuota yang tersedia ini Tidak mencukupi untuk mata pelajaran atau mavel tertentu Nah salah satunya adalah mavel bahasa Inggris Dan juga ada mavel PKWU Yang sampai saat ini Ini belum bisa menemukan jalan keluarnya Karena banyak sekali Teman-teman dalam mavel tersebut Itu tidak dapat formasi Belum lagi masih banyak daerah Yang tidak mengusulkan formasi Sesuai dengan jumlah guru lulus PG-nya Nah ini ya Salah satu masalah Atau dua masalah yang sangat penting Yang pertama adalah Tidak tersedianya Ataupun tidak mencukupinya Untuk mavel tertentu Ya khusus untuk formasi Di guru ya Dan juga ini banyak sekali Daerah yang belum mengusulkan formasi tambahan Yang disesuaikan dengan jumlah guru lulus PG Nah itu salah satu Kedua koin yang sangat penting Nah ini yang terakhir Ada link pendataan honorer di Google From BKN kembali bersuara Ini ada yang share Google From Pengisian data honorer ke-2 dan ke-2 Dan juga pegawai tidak tetap Semua tenaga non-ASN Baik di lingkungan pemerintah Maupun juga pusat Aplikasi pendataan tenaga non-ASN Sudah selesai dikerjakan BKN Dan telah didemokan ke Kemenfan RB Nah ini salah satu informasi yang terbaru Bahwasannya untuk Aplikasi itu sudah dikerjakan BKN Namun belum dilaunching ya Ini baru saja didemokan ke Kemenfan RB Ini aplikasi yang akan Mengakomodir teman-teman guru honorer semuanya ya Karena aplikasi ini berbasis IT yang sangat tinggi ya Nah nantinya akan menjadikan database Tenaga non-ASN seluruh Indonesia Namun lanjutnya ada satu isu Yang perlu dibahas Kemenfan RB Sehingga sistemnya minta di hold dulu Nantinya setelah di launching Akan langsung digunakan oleh Badan kepegawaian daerah Nah ini khusus untuk pendataan tenaga non-ASN ya Bahwasannya untuk Google Chrome itu Tidak ada ataupun hoax ya Yang melalui link ataupun apa Karena BKN belum launching ya Aplikasi dan nantinya itu launching Itu akan langsung ke padan kepegawaian daerah Melalui regionalnya masing-masing Nah itu salah satu informasi yang sangat penting Dan mudah-mudahan Infonya bermanfaat Dicukupkan sekian Beratuhi fikirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh